Isah Cinderella Pada satu masa, pada negeri yang jauh, hidup seorang gadis cantik bernama Cinderella. Setelah ibunya yang baik hati wafat, ayah Cinderella menikah dengan Nyonya Pavi. Nyonya Pavi memiliki dua orang putri yang sombong, iri hati dan gemar berkelahi seperti dirinya. Mereka bisa berkelahi berjam-jam hanya karena masalah sepele seperti sisir misalnya. Ah, berhenti! Ku bilang berhenti! Kembalikan itu punya aku! Tidak, tidak! Suatu hari, ayah Cinderella harus melakukan perjalanan dalam waktu yang lama. Nyonya Pavi memanfaatkan situasi ini dengan memerintah Cinderella melakukan semua pekerjaan rumah. Membersihkan seluruh area rumah, mengangkut kayu untuk perapian, dan menyiapkan makanan menyita seluruh waktu Cinderella. Meski sudah bekerja keras, Nyonya Pavi dan putri-putrinya tetap bersikap kejam dan congkak pada Cinderella. Bu, Cinderella kan kotor. Jangan biarkan makan bersama kita. Jangan biarkan tidur bersama kami, membawa mimpi buruk. Cinderella, kau dengar kata putri-putriku yang cantik? Sekarang kamu tidur di loteng. Hahaha! Cinderella yang malang tidur di kamar tua yang berdebu di loteng. Melalui jendela yang kecil, ia memandang ke arah taman. Dari waktu ke waktu, ia mengobrol dengan seekor merpati putih. Halo, merpati manis. Seiring berjalannya waktu, saat sedang membersihkan kamarnya, Cinderella bertemu dengan dua ekor tikus kecil. Siapakah kalian? Hai, aku adalah Cedar. Dan aku mozzarella. Dan aku Cinderella. Kalian suka makan keju ya? Akanku siapkan makanan lezat untuk kalian. Ya, ya, ya. Kami sangat lapar. Kami sudah tidak pergi ke dapur selama berjam-jam. Iya, ada monster jahat berbulu di bawah. Itu si kucing nakapapu. Besok pagi-pagi sekali, akanku siapkan sarapan yang nikmat untuk kalian. Keesokan paginya, Cinderella memasuki dapur tanpa menimbulkan suara. Papu si pusnaka menunggu di depan lubang tikus di dapur, memburu Cedar dan mozzarella. Cinderella diam-diam mengambil beberapa potong keju. Lalu pergi ke loteng. Namun, putri nyonya Pavi memergokinya. Bawa apa kamu? Dan mau kamu apakan? Hah, ini sedikit keju untuk sarapan. Ibu, Cinderella mencuri makanan kita. Mencuri? Aku tidak pernah mencuri apapun. Sudah mencuri berbohong pula. Jahat sekali kamu. Tikus kecil turun dan berlarian di dapur untuk menakut-nakuti dua bersaudari jahat. Wah, oh tidak, ada tikus. Ada tikus dalam rumah. Bu, aku takut. Bukan cuma satu, tapi dua. Ketika nyonya Pavi akan menangkap tikus itu, terdengar seseorang mengetuk pintu. Ternyata mahaduta kerajaan. Ehem, yang mulia pangeran akan mengadakan pesta dansa di istana besok malam. Semua gadis muda di seluruh negeri diundang dalam pesta ini. Mendengar kabar tentang pesta dansa, Jezebel dan Cassandra berlari dengan riang ke kamar mereka dan mulai memilih gaun untuk acara itu. Nyonya Pavi juga menginginkan kedua putrinya tampil cantik. Kedua saudari tiri jahat itu memaksa Cinderella untuk mempersiapkan gaun pesta untuk mereka. Keesokan hari pun tiba. Cinderella sangat kelelahan. Sahabat-sahabat kecilnya berusaha membangunkannya. Cinderella, bangun! Bangun! Kau harus pergi ke pesta dansa. Tapi aku tidak punya gaun. Gaun yang aku punya kotor. Tutup matamu, Cinderella. Kami punya kejutan untukmu. Sahabat-sahabat kecil membawa Cinderella ke tengah kamar. Merpati membuka tirai di dinding dengan paruhnya. Tada! Tada! Benarkah ini? Indah sekali! Cinderella memakai gaun barunya. Lalu menata rambutnya. Dan akhirnya turun ke bawah. Namun, kedua saudara tiri melihatnya dan merasa iri. Nyonya Pavi tak ingin Cinderella turut ke pesta dansa begitu melihatnya lebih cantik dari kedua putrinya. Jadi, ia melemparkan semangkuk kacang dalam perapian agar dipungut oleh Cinderella. Jika kau bisa memungut kacang-kacang itu dari api dan menaruhnya kembali ke mangkuk dalam waktu lima menit, maka kau boleh ikut bersama kami. Hahaha! Cinderella sangat ingin pergi ke pesta sehingga ia mulai memungut kacang-kacang itu. Sahabat-sahabat kecilnya datang membantu. Dalam waktu lima menit, mereka berhasil mengumpulkan kacang dan menaruhnya dalam mangkuk. Cinderella berlari mengejar nyonya Pavi yang siap berangkat dan menunjukkan mangkuk itu. Ia tetap tak ingin Cinderella ikut serta. Lalu akhirnya, gaun Cinderella yang kotor dijadikannya alasan. Dan ia tinggalkan Cinderella di rumah pergi ke istana pangeran. Cinderella yang malang menjadi sedih. Ia duduk di taman, menangis dan meratap di bawah pohon hazelnut yang dulu ditanam oleh ibunya. Saat itulah, tiba-tiba pohon hazelnut bergoyang lalu bersinar dan muncullah peri cantik di hadapan Cinderella. Namaku Liabel. Aku datang untuk membantumu. Janganlah bersedih. Kau akan dapat menghadiri pesta itu. Tapi bagaimana bisa dengan kondisi seperti ini? Serahkan padaku. Hmm, aku hanya perlu sebuah labu. Yang lainnya sudah tersedia di sini. Sindirilah datang dengan membawa sebuah labu. Peri Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya dan mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Tikus-tikus diubah menjadi kuda-kuda yang gagah dan si merpati diubah menjadi kusir dengan baju yang bagus. Sindirilah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana kau bisa melakukannya, Liabel? Peri mengayunkan tongkatnya lagi dan Sindirilah kini memakai gaun biru yang cantik. Dan ia mengenakan sepatu kaca. Aku seperti putri sekarang. Terima kasih, Liabel. Kini waktunya kau pergi ke pesta dansa. Cepat! Peri mengingatkan Sindirilah sebelum ia berangkat. Jangan lupa, kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, kekuatan sihirnya akan hilang dan semuanya kembali seperti sedia kalah. Sindirilah menyimak apa yang disampaikan Peri lalu pergi menuju istana. Kereta labu berhenti di depan istana nan megah. Sindirilah yang luar biasa cantiknya memasuki istana. Tamu pesta memandangi Sindirilah sambil bertanya-tanya siapakah gadis cantik itu? Baik Lady Puffy maupun kedua putrinya tak menyadari bahwa gadis itu adalah Sindirilah. Pangeran Leo menghampiri Sindirilah dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Wahai gadis cantik, bolehkah aku berdansa denganmu? Sindirilah terpesona kalau berdansa dengan pangeran Leo. hingga ia melupakan waktu. Saat waktu hampir menunjukkan jam 12 malam, ia teringat pesan itu. Kau harus kembali saat tengah malam. Jika tidak, Sindirilah seketika meninggalkan pangeran dan berlari keluar istana secepatnya. Kau mau kemana? Siapa namamu? Sindirilah berlari menuruni tangga istana dan tiba-tiba kehilangan salah satu sepatu kacanya. Sayangnya ia tidak punya waktu untuk mengambilnya sehingga ia langsung masuk ke dalam kereta dan pergi dari istana secepat mungkin. Cari pemilik sepatu ini. Kalau perlu, minta seluruh gadis di negara ini untuk mencobanya. Begitu waktu menunjukkan jam 12, segalanya kembali seperti sedia kalah. Sindirilah kembali ke kamarnya di lote. Ia membayangkan malam menakjubkan bersama pangeran dan menyadari dirinya telah jatuh cinta. Namun rasanya tidak mungkin pangeran mengenalinya dengan baju kotor seperti ini. Waktu berlalu dan pangeran membangun rumah nan megah di samping istana untuk menyimpan si sepatu kaca. Seluruh gadis di sana mengunjungi tempat itu untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Pavi dan kedua putrinya pun ikut berkunjung tetapi tidak mengajak serta Cinderella. Kau tetap di rumah. Tak mungkin sepatu itu milikmu. Benar, sepatu itu akan muat di kaki Cassandra atau kakiku. Tapi aku juga gadis yang ada di negeri ini. Aku punya hak untuk mencoba sepatu itu. Nyonya Pavi tak mau mendengar kata-kata Cinderella. Ia mengunci Cinderella di rumah dan pergi bersama dua putrinya. Tentu saja sepatu kaca itu tidak pas di kaki Cassandra juga kaki Jezebel. Ah, kalau ku coba sedikit lagi pasti muat. Malam hari, kalau lampu-lampu rumah menyala, Cinderella dapat keluar dari rumahnya berkaca sama mozzarella dan cedar. Ia tiba di rumah megah itu. dan menghampiri sepatu kaca. Saat ia akan mencoba sepatu itu, Pangeran Leo memasuki ruangan. Berhenti, jangan bergerak. Kau bisa merusak sepatu itu. Tidak, tidak. Ini sepatuku. Akan pas di kakiku. Ia berkata jujur. Ia adalah Cinderella. Dengan berani, Cinderella mengenakan sepatu itu di depan Pangeran Leo. Pangeran lalu menyadari sepatu itu. Kau, malam itu... Pas di kaki Cinderella. Kau, kau gadis cantik yang malam itu berdansa denganku. Boleh aku tahu namamu? Namaku Cinderella yang mulia. Maukah kau menikah denganku, Cinderella? Dengan bahagia, Cinderella menjawab ya pada orang yang dicintainya. Mereka menikah di istana yang megah dan hidup bahagia selamanya. Cinderella, peri yang jahat. Pada suatu masa, di negeri yang jauh, hiduplah seorang putri cantik bernama Cinderella. Cinderella telah menikah dengan Pangeran Leo yang tampan. Mereka hidup berbahagia di sebuah istana yang megah. Sementara itu, di rumah asal Cinderella, ibu tirinya Nyonya Pavi dan dua putrinya merasa kecewa dan iri hati. Anda aku hidup di istana, aku akan menghadiri pesta-pesta dan berdansa. Aku bisa makan hidangan paling lezat setiap malam. Bahkan si Puspapu membayangkan hidup nikmat di istana, Nyonya Pavi murka dan membuang barang-barang Cinderella dari jendela loteng satu demi satu. Oh, kita tidak butuh lagi ini semua. Tidak berguna. Tiba-tiba, Nyonya Pavi melihat sebuah kotak teronggok di sudut ruang. Dengan penasaran, ia membukanya dan menemukan sebuah arloji saku tua di dalamnya. Ia membawa kotak itu ke ruang tengah. Dua putrinya juga merasa penasaran ketika melihat jam itu. Lalu menekan tombol di bagian samping arloji untuk membukanya. Untuk melihat apa yang ada di dalamnya. kelihatan seperti jam biasa dilengkapi cermin biasa. Kecuali, jam itu mulai bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Tiba-tiba, sinar terang mancar dari jam tersebut dan menerangi ruangan. Mereka terkejut. Lalu, tiba-tiba, peri jahat muncul di hadapan mereka. Akhirnya, aku kembali ke dunia ini. Kau, apa, siapa kau? Aku adalah peri masa lalu. Namaku Kyra Bell. Kyra Bell diusir dari negeri peri karena ia jahat dan sangat kejam. Ia berkata pada nyonya Pavi dan anak-anaknya, Siapa kalian yang telah menyelamatkanku boleh ajukan permintaan apa saja? Hahaha. Aku, aku yang menyelamatkanmu. Bukan aku, aku. Peri jahat meminta nyonya Pavi untuk mengajukan permintaan. Dan tanpa ragu ia berkata, Aku ingin waktu berputar kembali ke malam pesta dansa. Pangeran Leo semestinya menikahi salah satu putriku yang cantik. Acu. Peri jahat mengayunkan tongkat sihirnya pada Arloji Saku dan membuat jam di negeri itu berjalan mundur. Saat itu, Cinderella menemukan dirinya kembali ke masa pada malam saat ia menikah dengan sang pangeran. Waktu, berjalan mundur kembali kala ia mengunjungi rumah tempat disimpannya sepatu kaca. Saat ia memasuki rumah itu. Waktu mundur lagi ke saat nyonya Pavi dan anak-anaknya menguncinya di rumah dan mereka pergi untuk mencoba sepatu kaca. Panggeran Leo menemukan sepatu kacanya di tangga istana. Mundur lagi waktu menunjukkan jam 12 malam. Kala berdansa dengan pangeran Cinderella kala berangkat dengan kereta kencana dari labu. Waktu terus berjalan mundur hingga Cinderella duduk di bawah pohon haselnut ditemani Cedar dan Mozzarella. Dan Peri Liabel datang kembali. Cinderella cantik aku datang untuk membantumu. Liabel apa yang terjadi? Panggeran tidak mengenaliku lagi. Ini pasti ulah saudaraku Kaira Bell yang jahat. Liabel bercerita tentang kotak misterius dari negeri Peri. Kotak itu dilarang untuk dibuka. tetapi tetap dibuka oleh Kaira Bell. Tidak! Kaira Bell akhirnya diperangkap dalam kotak jam tua sebagai hukuman. Setelah sekian lama waktu berlalu ia dibebaskan oleh Nyonya Puffy dan putri-putrinya. Ditunjukkannya pada Cinderella bahwa Kaira Bell bersama mereka. Nyonya Puffy mengajukan permintaan yang mengerikan. Untuk memperbaikinya kita harus mengembalikan Kaira Bell ke dalam arloji itu. Setuju tapi bagaimana? Liabel Cinderella dan sahabat-sahabat kecilnya membuat rencana. Setelah beberapa hari waktu berjalan mundur Mahaduta Istana mengumumkan adanya pesta dansa. Namun kali ini Cassandra dan Jezabel tidak memberitahu soal ini pada Cinderella dan diam-diam mempersiapkan baju pesta. Hari berikutnya agar Cinderella tidak ikut Nyonya Puffy menguncinya di loteng lalu bersama putri-putrinya pergi diam-diam. Sebelum memasuki ruang dansa Kaira Bell muncul di sisi mereka. Ia mengayunkan tongkat dan memberi mantra cinta pada Cassandra. Begitu Cassandra memasuki ruang dansa berkat mantra cinta Pangeran Leo tertarik padanya. Pangeran menghampirinya dan mengajaknya berdansa. Sementara itu Cinderella dan kawan-kawannya masih terkunci di loteng menunggu peri baik hati. Merpati mendatangi jendela loteng membawa Arloji Saku tempat Kaira Bell sebelumnya terperangkap. Lalu peri baik hati Lea Bell muncul di hadapan mereka. Kita harus segera ke pohon Hasselnut sekarang. Ia mengayunkan tongkat dan sekali lagi Cinderella dan kawan-kawannya tiba di bawah pohon Hasselnut. Namun dari balik pohon si peri jahat Kaira Bell mengejutkan mereka. Hahaha rencanamu kau akan gagal Cinderella tak akan berhasil saatnya kau yang terperangkap dalam Arloji Lea Bell Si peri jahat menyerang dengan segenap kekuatan jahatnya dan Lea Bell menangkisnya dengan tongkat ajaib Tikus-tikus kecil dan merpati bersembunyi di belakang Cinderella karena pertikaian hebat itu tongkat Lea Bell semakin lama semakin kuat dan akhirnya peri jahat berhasil dikalahkan dan terhempas ke tanah Cinderella buka Arlojinya cepat Jangan tolong aku tak sanggup terperangkap di sana lagi Cinderella cepat membuka Arloji di tangannya peri jahat menghilang dan perlahan kembali masuk ke dalam cermin Arloji jam di negeri itu kembali berjalan normal namun tentu saja ini bukan akhir cerita pesta dansa aku terlambat Lea Bell Lea Bell sekali lagi memberi Cinderella gaun yang cantik dan sepatu kaca beberapa saat kemudian dengan kekuatan sihir ia mengubah merpati menjadi seekor burung raksasa Cinderella duduk di punggung merpati dan secepatnya terbang ke istana namun saat ia tiba dilihatnya pangeran telah berdansa dengan Cassandra mozzarella dan cedar berlari mendekati pangeran dan berusaha menyadarkannya hei gadis tercantik di pesta ada disana apa gadis cantik biar saja kita berdansa lihat ia menunggumu ayo begitu pangeran melihat Cinderella ia jatuh hati kembali dan kekuatan cinta sejati mengalahkan mantra jahat peri Cinderella dan pangeran Leo akhirnya berdansa sepertinya aku mengenalmu wajah cantikmu tidak asing bagiku Cinderella dengan bahagia berdansa dengan pangeran wajah rela dan cedar pun ikut berdansa akhirnya segalanya kembali seperti semestinya Cinderella Cinderella dan pangeran menikah kembali beberapa hari kemudian dan kisah cinta mereka kembali sebagaimana seharusnya sementara nyonya pavi dan kedua putrinya terbakar api iri dengki lagi-lagi kita gagal melakukannya gagal gagal Cinderella sepatu ajaib pada suatu masa pada negeri yang jauh hiduplah seorang gadis cantik bernama Cinderella putri Cinderella yang baik hati hidup bersama pangeran Leo pada sebuah istana megah di negeri itu hidup pula seorang wanita tua yang telah lama bekerja pada sebuah toko roti di sana yang membuat roti-roti paling lesat namun yang tidak banyak diketahui orang adalah wanita tua bernama Zina itu juga merupakan penyihir yang berbahaya Zina selalu mengunjungi kamar sihir mungilnya di bawah tanah tersembunyi dari orang lain untuk mempersiapkan ramuan beraneka ragam bagi mereka yang memerlukannya waktu demi waktu berlalu nyonya pavi dan kedua putrinya Cassandra dan Jezebel masih mencari rencana jahat demi mengambil alih istana harus ada kekuatan sihir yang terlibat Cassandra menyebutkan penyihir bernama Zina yang diam-diam mempersiapkan ramuan di ruang bawah tanah pada hari yang sama Cinderella dan pangeran berencana mengadakan pesta dansa di istana aku akan mengenakan sepatu kacaku di pesta nanti mana kala pesta dansa tengah dipersiapkan nyonya pavi dan putri-putrinya tengah menuju tempat penyihir jahat mereka melewati jalan hutan hingga akhirnya melihat sebuah tanda dengan huruf-huruf aneh di dalamnya ketika mendekati tanda itu mereka melihat sebuah pintu masuk berupa terowongan dan memasukinya dalam terowongan misterius ini suasana sangat gelap lilin-lilin menyala secara ajaib tatkala mereka melewatinya setelah agak jauh berjalan tiba-tiba seekor burung hantu muncul apa itu ya ampun siapa kalian mau apa kalian kemari apakah kalian tidak tahu kata sandinya sini sini tuang cepat tuang ramuannya terlihat banyak botol ramuan di sana kentel alat serok penjepit aneka ramuan tumbuh-tumbuhan dan kelelawar-kelelawar kecil tampak berterbangan ibu tempat ini seram sekali di tengah asap aneka warna nyonya pavi dan putri-putrinya menunggu dengan tidak sabar akhirnya sina muncul mengenakan topi hitam besar dan mengangkat topinya untuk menunjukkan wajahnya katakan kalian perlu ramuan apa saat itulah nyonya pavi menyadari bahwa sina adalah saudarinya yang telah lama tak dijumpainya tapi kau kau adalah kakakku aku tak percaya pavi kamu kupikir kau menghilang kau menjadi penyihir sekarang ya kini aku mampu memiliki segalanya katakan buat apa kau memerlukan mantra sihir mereka bercerita pada bibi zina bahwa mereka ingin mengambil alih posisi sinderella sina memutuskan untuk memanfaatkan mantra terkuat karena yang memerlukannya adalah saudari dan keponakan keponakannya pertama ia meminta beberapa helai rambut mereka dan menaruhnya pada mangkuk kuning yang diisi dengan air bermantra sihir ia lalu mengambil jejak kaki kesandra dan jesabel dengan bantuan baskom berisi lumpur diambilnya air sihir lalu menuangkannya pada jejak kaki tadi saat itu juga penampakan sepatu kaca sinderella muncul di hadapan gadis-gadis itu jem jem salabim abrakadabra sepatu ini akan membuat sinderella terjatuh hanya dengan suara dari puffy saja sepatu itu akan menurut dituntun kemana sepatu 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 And watch how Cinderella will fall Can play with her like a doll And watch how the magic will flow Magic is my everything I can rule the world with it Magic is my everything I can capture all that I need Magic is my everything I can rule the world with it Magic is my everything Magic is my everything Akhirnya malam pesta dan satiba Cinderella mengenakan gaun kesayangannya Dan juga sepatu kacanya Lalu menuju ruang dansa Nyonya Pavi dan putri-putrinya Mengamati Cinderella diam-diam di sudut aula Baiklah sepatu ajaib Buat Cinderella terpleset Ketika Cinderella terjatuh ke lantai Ia tidak menyadari apa yang terjadi Ia segera bangkit Namun kakinya tidak bisa berhenti bergerak Dan menendang tamu-tamu pesta Saat ia berlari mengelilingi aula Tidak Apa yang terjadi padaku Cinderella berlari Maju mundur Kiri ke kanan Pangeran maupun tamu yang lain Tak mampu menghentikannya Akhirnya ia berhasil keluar ruang dansa Dan menuruni tangga istana Namun tetap tidak mampu menguasai gerak kakinya Sementara itu Nyonya Pavi dan putri-putrinya Memandang Cinderella sambil terkikik Putri Cinderella meninggalkan istana Lihat Cinderella meninggalkan istana Ya ampun Aduh Cinderella secepat kilat berlari meninggalkan istana Tersesatlah di negeri yang jauh Cinderella Ketika hal tersebut terjadi Sahabat-sahabat kecil Cinderella Mozzarella dan Cedar Meminta bantuan Liabel Di bawah pohon daselnat Liabel dimarapun kau berada Datanglah Kami perlu bantuanmu Liabel tiba di hadapan Mozzarella dan Cedar Lalu terbang secepatnya ke tempat Cinderella berada Sepatu kaca berganti warna menyerah Menjadi merah Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya pada sepatu Cinderella Tetapi sama sekali tidak membantu Wahai sepatu ajaib Dengarkan aku Berhentilah kala jalanmu berlumpur dan bergelombang Mantra dari peri menciptakan jalanan yang berawah Sepatu kaca terjebak dalam rawah Dan tidak bisa bergerak lagi Namun sayangnya Cinderella juga mulai tenggelam dalam lumpur rawah Tolong Liabel Aku tenggelam Liabel mengayunkan tongkatnya tiga kali Lalu tiba-tiba muncul sepasang sayap di punggung Cinderella Cinderella mengepakkan sayap-sayap barunya agar terbebas dari rawah Terima kasih Liabel Kau telah menyelamatkanku Tapi aku tak akan pernah lagi bisa melihat sepatu kacaku Sepatu kaca itu dipengaruhi sihir Cinderella Segera kembali ke istana Cepat! Peri Liabel memberi sepatu baru untuk Cinderella Dan mereka kembali ke istana bersama Cinderella sangat gembira bisa kembali bertemu dengan pangeran Leo dan sahabat-sahabat kecilnya Begitu Nyonya Pavi melihat rencana jahatnya gagal Mereka meninggalkan istana secepat mungkin Ah! Orang baik selalu menang Aku benci itu Cinderella dan semua yang dikasihinya selalu berbahagia Burung hantu menyaksikan segalanya Dan menceritakannya pada penyihir Sienna Tidak! Tidak mungkin! Tidak mungkin! Bagaimana bisa penyihir sehebat aku dikalahkan? Tidak mungkin! Hohoho! Sabar! Cinderella dan tiga penyihir Pada suatu masa Pada negeri yang jauh Hiduplah seorang penyihir bernama Zinia Zinia meyakini bahwa dirinya merupakan penyihir tersakti yang pernah ada Namun, kalau Peri Liabel mematahkan mantranya Zinia menyadari Kalau sihirnya telah melemah Sehingga ia gunakan sihirnya Untuk memanggil pesulap dan penyihir lain Untuk bekerja sama Aku menyeru kalian Wahai pesulap dan penyihir dari seluruh penjuru Baik, baik, baik lanjutkan Beri aku tanda Yang pertama merespon panggilan Zinia Dia adalah penyihir jahat Hela Lalu Disusul Vega dari dunia bawah laut Ikut bergabung Dan akhirnya Mereka mulai membuat rencana berbahaya bersama Hela berkata Bahwa ia ingin menghancurkan kecantikan Putri Saju Dan Vega berencana untuk mengambil alih istana bawah laut Dengan cara mencelakakan Arya Kita harus memenangkan peperangan melawan putri-putri itu Tapi Kita akan mulai dari Cinderella Lalu Putri Saju Dan Arya Saat trio penyihir itu terkekeh bersama Cinderella terbangun di pagi yang ceria bersama sahabat-sahabatnya tikus-tikus kecil Rainbow is all above Your prince will give you love So never give up believing Two hearts are never leaving Dream Cinderella dream Your heart shines in the stream Dream Cinderella dream Your heart shines in the stream Wah, kau cantik sekali permaisuriku Namun Sebelum ia sempat menjawab Bumi yang mereka pijak tiba-tiba berguncang Pepohonan di sekitar mereka nyaris bertumbangan Mereka terayun ke kiri dan ke kanan Sahabat Cinderella si burung merpati terbang ke arah mereka dengan gelisah Cik, 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 cik Tolong cari bantuan merpati Ketika merpati menyadari kondisi Cinderella Ia terbang ke lautan untuk menyampaikan surat kepada kerajaan laut Apa yang terjadi? Tidak, tidak Istana kita, panggiran ku lihat Istana runtuh Istana perlahan-lahan musnah Menghilang dari bumi Hal ini terjadi karena tiga penyihir jahat Yaitu Zinia, Hela, dan Vega Menyihir istana bersama dibantu bola kristal mereka Mereka pikir mereka tak terhentikan Ketika istana benar-benar telah ambruk Maka kau akan musnah Ketika Cinderella dan pangeran Leo berlari meninggalkan istana Tiba-tiba hujan datang Hingga mereka berlindung di bawah pohon haselnut Ini pohon haselnut Berarti kita bisa memanggil Yabel Cinderella menyentuh pohon haselnut Menutup mata dan memanggil peribaik hati Liabel Liabel, Liabel Mohon bantuan mematahkan mantra sihir Begitu mendengar suara Cinderella Liabel muncul di bawah pohon Dan mengayunkan tongkatnya untuk mengetahui apa yang terjadi Oh, apa kau melihatnya? Penampakan penyihir di pohon Oh tidak, Cinderella Ini ulah tiga penyihir tangguh Mereka sangat cakep Kap, kita harus bergerak cepat dan mematahkan mantra-nya Dengan sedikit kekuatan sihir Wow Liabel mendatangkan semuanya Ketika mereka hadir Mereka tak percaya apa yang dilihatnya Istana sebelumnya menghilang Digantikan istana baru yang menyeramkan Bozzarela dan Cedar pun sangat terkejut Tiba-tiba Cindy si penyihir muncul di depan istana itu Bersama Hela dan Vega di sisinya Kau datang ke tempat yang salah Kini kau tak punya rumah lagi Dan kini kau juga akan musnah Masing-masing penyihir mulai menyerang Cinderella dengan petir sihir Diabel panik dan berusaha melindungi Cinderella dengan sinar ajaib dari tongkatnya Namun ia kalah dalam jumlah Dan sihir menguras tenaganya Ia hampir terkalahkan Ia tak mampu menahan tongkat ajaibnya lebih lama Dan tongkat terjatuh Cinderella segera meraih tongkat itu Dan menghadapkannya ke arah para penyihir Untungnya Sinar dari tongkat ajaib mempertahankan sinar ajaib Bagus Cinderella Oh tidak Oh tidak Apa yang harus kita lakukan sekarang? Namun penyihir jahat tak menyerah Kali ini Vega menggunakan kekuatannya melawan Cinderella Dengan menggunakan air dari dalam bumi Ia membuat bumi terbelah dan air bah terpancar keluar Oh tidak Bagaimana bisa ia melakukannya? Hahaha Kau tak akan mampu mengalahkanku Tadkala pancaran air bah semakin banyak Sesuatu yang tak terkira terjadi Ayah duyung Arya Raja Poseidon tiba-tiba muncul Aku telah membaca suratmu Serahkan Vega padaku Poseidon mengayunkan Trisulanya Dan menyerang para penyihir dengan air bah Trispes Buang penyihir ke tempat sampah Tidak 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 Berhenti Vega berusaha menghentikan serangan air Namun ia tak sanggup Sidon mengarahkan Trisulanya pada para penyihir kembali Lalu mengubah air menjadi es Sehingga ketiga penyihir terperangkap Dalam balok es raksasa Diabel melihat kesempatan untuk membantu Yang meraih tongkatnya Dan dengan kekuatan ajaib Mengikat balok es itu dengan rantai Lalu menguncinya dengan gembok raksasa Dan mengangkat mereka Dan membuangnya ke gunung yang tiada seorang pun berani mendakinya Akhirnya para penyihir dapat dikalahkan Terima kasih Poseidon Poseidon kembali ke kerajaan bawah laut Peri baik hati Liyabel memusnahkan istana mengerikan itu Dan mengembalikan istana megah Cinderella Kembali ke tempatnya Pangeran Leo dan Cinderella Sangat bahagia istana mereka telah kembali Terima kasih Liyabel Betapapun kekuatan jahat penyihir Tak akan mampu mengalahkan kebaikan hatimu Aku akan melindungimu selamanya Cinderella Para penyihir menerima hukuman atas apa yang telah mereka lakukan Mereka terbelenggu dalam balok es di atas gunung Hingga matahari membuat balok es itu mencair Dan mereka kembali menjalani kehidupan mereka Pertempuran ini belum berakhir Liyabel dan Cinderella Begitu kamilah penyihir pun sel ikut bergabung Kau akan terkalahkan Cinderella dan Serigala Besar yang jahat Pada suatu masa Di negeri yang jauh Hiduplah seorang gadis cantik Bernama Cinderella Ia memiliki rambut pirang Mata yang indah Serta sikap yang baik Sehingga memikat semua orang di kastil tempat tinggalnya Satu hari Ia berdiri di depan jendela kamarnya Menata pemandangan hutan dan indah Lalu Ia melihat pelangi yang besar Oh Ya ampun Pelangi yang indah Aku penasaran Apa yang ada di ujungnya ya Hmm Ketika Cinderella melamun tentang pelangi itu Dua teman tikusnya Bozzarella dan Cedar Datang dan naik di bahunya Cinderella Bisakah kau bawa kami menuju pelangi itu? Ya 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 Ayolah Tapi aku belum pernah kebagian itu di hutan Bagaimana jika berbahaya? Tempat dengan pelangi seindah itu Mestinya tidak berbahaya Menurutku Ya jangan cemas Cedar dan aku akan melindungimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dapatkah kita mengejar pelangi itu sebelum dia menghilang Cinderella? Kalau kita berangkat sebelum gelap Tentu kita dapat mengejarnya Setelah beberapa saat berkeliling hutan Tiga sekawan penuh harap itu Bertemu dengan kura-kura yang sangat mungil Apakah kau Cinderella putri cantik di negeri ini? Iya benar Kami sedang mencari sesuatu Katakanlah apa yang membawamu sampai ke sini? Kami sedang mengejar pelangi Kami penasaran apa yang ada di ujungnya Benarkah? Boleh aku bergabung? Lalu seekor kelinci mengangkat kepala di antara pepohonan Ia juga ingin melihat ujung pelangi Tentu Ikutlah bersama kami Akhirnya mereka berjalan bersama menyusuri hutan Tak lama mereka melihat tiga tupai berlarian ke arah mereka Tupai-tupai tampak panik dan ketakutan Mereka terus berlari tanpa memperhatikan Cinderella dan kawan-kawannya Hmm Tupai-tupai itu Mengapa tak menyapa kita? Sepertinya mereka ketakutan Biasanya tidak begitu Kurasa mereka lari dari sesuatu Sesaat kemudian Mereka lihat seekor rusa berlari ketakutan Hampir tak mau memperlambat langkah Cinderella Lihat! Ada bekas luka di kakinya Cinderella mengajak si rusa berbicara Karena ia bisa mengerti bahasa hewan Apa yang terjadi rusa cantik? Tiga tupai baru saja kami lihat berlarian panik Apa ada bahaya di hutan? Rusa berbisik di telinga Cinderella Lalu pergi Cinderella tak percaya dengan apa yang didengarnya Oh, apa yang terjadi? Apa kata si rusa? Ah, serigala besar yang jahat Apa? Ya, serigala jahat besar menyerang semua hewan di hutan Ia bahkan berniat menggantikan posisi singa si raja hutan Berbahaya sekali Kita harus segera kembali ke kastil Tidak Bisa saja banyak hewan memerlukan bantuan kita Kita harus membantu mereka Semua hewan ini menurut pada Cinderella Dan kembali melanjutkan perjalanan Demi menghentikan serigala besar yang jahat Ketika mereka melihat serigala itu Ia sedang menakut-nakuti puma dan rubah yang ditangkapnya Meraung keras dan mencoba membuktikan kekuatannya Aku adalah raja hutan sekarang Aku akan segera mengalahkan singa Seisi hutan akan takut padaku Lihat, bahkan si gajah berdiri di atas satu kaki atas perintahku Hahaha Meski hewan kuat dan besar Gajah, puma, dan rubah yang malang Ketakutan Hingga tak mampu berkata sepatah katapun Kemutar ketakutan Ketika serigala terus menebar ketakutan Ia melangkah mundur Dan terjebak dalam perangkap Dan disinggalkan pemburu Tolong Aku terperangkap Tolong aku Jangan tinggalkan aku Melihat serigala sedang lemah Gajah, rubah, dan puma Segera kabur Namun tak jauh dari sana Mereka bertemu Cinderella dan kawan-kawan Saat serigala jahat berniat menyakiti penghuni hutan Ia terperangkap jebakan pemburu Jebakan pemburu? Sepertinya para pemburu lebih berbahaya daripada si serigala Cinderella benar Pemburu sangat berbahaya Jadi bagaimana? Apa kita akan membantu serigala? Tentu Bagaimana jika kau yang diserang serigala jahat? Ayo Aku punya rencana Semua hewan setuju pada Cinderella Dan berangkat menyelamatkan serigala Saat itu Mereka melihat dua pemburu berdiri di samping serigala yang terperangkap Sulit dipercaya kita menyanyi akan jebakan karena mendapatkan serigala Ya, aku harap kita mendapat rubah, kelinci, atau hewan yang lezat lainnya Hmm, mungkin kita mendapat hewan lebih besar di jebakan yang lainnya Mau kita apakan serigala ini? Benar kan? Betapa membahayakannya kehadiran pemburu bagi hutan Benar, Cinderella Ayo, kita takut-takuti dan usir mereka Sehingga tak dapat menyakiti para hewan lagi Kawan-kawan Cinderella Dan semua hewan dalam hutan Bersatu dan bersama-sama berlari ke arah para pemburu Para pemburu ketakutan pada apa yang dilihatnya Oh, banyak sekali hewan disini Apa yang mereka lakukan? Oh, tidak Tidak, lari Tidak Lari 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 Begitu mereka kabur hingga hilang dari pandangan Sini, Rela Dan para tikus Mendekati serigala yang terperangkap Selamatkan aku Kumohon selamatkan aku Jangan cemas kami akan menyelamatkanmu Dengan satu syarat Kau berjanji tak akan menyakiti siapapun lagi Ya, ya, aku janji, aku janji Selamatkan aku dari jebakan ini Aku tak akan menyakiti hewan lain lagi Sembut pun tidak Tolong, tolong Mempercayai si serigala Cinderella dan para hewan menyelamatkannya dari perangkap Senang bisa terbebas dari jebakan Begitulah Mereka akhirnya mengerti Bahwa hal yang paling berharga di hutan Adalah saling melindungi Dan menjaga persahabatan mereka Oh, lihat Kita berada di ujung pelangi sekarang Wow Wow, cantik Oh, indah Di ujung pelangi itu Cinderella dan kawan-kawannya Yang ingin tahu apa yang ada di dalamnya Ternyata tak lain adalah kebajikan Persahabatan Dan kasih sayang Cinderella dan kue sihir Pada satu masa Putri cantik Cinderella Dan suaminya Leo Hidup di kastil termegah di negeri itu Ibu tiri dan saudari-saudari tirinya Dia merasa iri Karena Cinderella menjadi seorang putri Sementara mereka tidak Sehingga mereka bersekongkol melawan Cinderella Untuk merebut kastil dan kedudukannya Cinderella pikir dia itu seorang putri Dia lupa siapa dia sebenarnya Ia benar Dia itu pelayan di rumah kita Kita harus kembalikan posisinya Dia tidak pantas menjadi seorang putri Nyonya Pavi adalah ibu tiri Cinderella Bersama dua putrinya Cassandra dan Jezebel Dia mendatangi toko kue dan muffin Paling enak di kota itu Pemilik toko itu adalah Sinia Saudari Nyonya Pavi Yang ternyata adalah penyihir dasyat Tidak pernah ada pelanggan di tokonya Ia kurus dan menyeramkan Tak ada yang mau membeli rotinya Oh, hei Pelanggan favoritku Adikku Pavi dan keponakan-keponakanku Halo, Bibi Kami butuh kau, Kak Kita perlu membuat rencana jahat baru Untuk Cinderella Hmm Kau masih jengkel terhadap Cinderella, ya? Hingga salah satu putriku masuk istana Sebagai seorang putri Aku akan tetap jengkel padanya, Kak Baiklah Tunggu aku di ruang sihir Di bawah Nyonya Pavi dan dua putrinya Turun ke ruang sihir misterius Di bawah toko roti Sinia mengubah bajunya Menjadi kostum penyihir Dalam sekali jentikan jari Lalu ia menyusul turun Baiklah Katakan kalian menginginkan rencana Seperti apa kali ini? Kau buatkan untuk kami Sebuah kue yang besar Nikmat Spektakuler Tapi Sebagai bahan-bahannya Kami ingin kau buat seperti Saat Nyonya Pavi dan putri-putrinya Yang pendengki Menjelaskan rencana jahat mereka Sementara itu Di kebun kastil Cinderella sedang menikmati hari Bersama teman-teman tikusnya Mereka bermain petak umpat Hmm Aku menemukanmu Cedar Ya ampun Aku tertangkap Dimana Mojarela ya Apakah Di sini Oh Bukan Atau Di balik bunga itu Dadah Ketemu kau Ah Kamu menang terus Cinderella Pastinya Ayo Kita makan Ketika Cinderella Dan para tikus Hendak memasuki kastil Mereka mendengar teriakan Dari belakang Cinderella Tunggu Oh Nyonya Pavi Dan Saudari-saudari Tiriku Mau apa mereka Hati-hati Jangan sampai mereka melukai kita Nyonya Pavi Dan putri-putrinya Membawa paket raksasa Perlahan Mereka mendekati Cinderella Cinderella Putri negeri ini Saudari Tercinta kami Kami bawakan hadiah Untukmu Maafkan kami Atas semua hal buruk Yang kami lakukan Mari kita sudahi Segala perselisian Di antara kita Kami adalah Keluargamu Jadi Kalian akan Berbaik hati sekarang Ya Tentu saja Lihat Kami buatkan kue cantik ini Dengan harapan Kau memaafkan kami Cinderella Takjub dengan kue itu Dia ingin Segera mencicipinya Namun Para tikus Berusaha Mencegah Karena mereka Tidak percaya Dengan niat Pavi Tunggu Cinderella Jangan dimakan Cinderella Tak menghiraukan Para tikus Dan memasukkan Tangan Dalam kue itu Lalu mulai Memakannya Seolah sangat Kelaparan Melihat itu Pavi dan putri-putrinya Tertawa Terbahak Dengan puas Wow Nikmati santapanmu Cinderella Hahaha Cinderella Mulai berkeringat Dan tidak enak badan Sebelum sempat Menelan gigitan terakhir Lalu Tiba-tiba Kue di tangannya Terjatuh Karena tangannya Mengecil Lalu Kakinya mulai Mengecil Dan semakin Kecil Au Cinderella Apa yang terjadi Cinderella Tiba-tiba Berubah Menjadi manusia Mini Tubuhnya Sebesar Tubuh tikus Oh Tidak Tidak Tubuhku Menyusut Sulit Dipercaya Semua Terlihat Besar Dan sangat Berbahaya Hahaha Lihat Sang putri Negeri Ini Sekarang Tubuhnya Mungyus Sebesar Tikus Kalau Pangeran Leo Melihatmu Seperti ini Ia pasti Akan mencari Putri yang Baru Hehehe Ayo Anak-anak Mulai Bekerja Sekarang Oh Yeah Kami datang Pangeran Leo Pavi dan putri-putrinya Nyaris Menginjak Cinderella Kala bergegas Pergi berdandan Untuk Sang Pangeran Au Awas Bagaimana Cara aku Memperbaiki Ini Bagaimana Hahaha Jangan Cemas Cinderella Jika kita Bisa sampai Ke pohon Eselnat Peribaik hati Liabel Akan membantu Kita Ya Ya Ayo Berangkat Sebelum Pangeran Melihatmu Seperti Ini Cinderella Dan para Tikus Segera Berangkat Segalanya Tampak Besar Bagi Cinderella Karena Tubuhnya Yang Mungil Semuanya Serba Besar Apa Selalu Terlihat Begitu Bagi Kalian Tikus Tikus Sobatku Kala Mereka Berusaha Keluar Dari Kebun Kastil Pangeran Leo Muncul Dari Arah Kastil Segera Setelah Melihat Sepatunya Ia Tau Itu Adalah Pangeran Lalu Bersembunyi Ternyata Kalian Muserela Dan Cedar Apa Kalian Melihat Cinderella Aku Tidak Melihatnya Sejak Pagi Ini Wah Mungkin Dia Pergi Menjenguh Kuda Putihnya Tentu Lumbung Tidak Kepikiran Memeriksa Di sana Terima Kasih Begitu Pangeran Berlalu Cinderella Keluar Dari Tempat Persembunyian Cepat Cinderella Kita Harus Bisa Mengembalikan Tubuhmu Seperti Semula Sebelum Sedari Tirimu Tiba Cinderella Dan Para Tikus Mulai Berlari Sekuat Tenaga Untuk Tiba Di Pohon Aselnat Sementara Itu Cassandra Dan Jezabel Sudah Berdan Dan Rapi Dan Berangkat Menuju Kastil Rambutku Indah Sekali Begitu Pangeran Melihatnya Pasti Ia Terpesona Tidak Yang Jelas Pangeran Akan Pingsan Melihatku Mengenakan Gaun Ini Mereka Tiba Di Kastil Setelah Beberapa Lama Dan Cinderella Cedar Dan Mozzarella Akhirnya Tiba Di Pohon Aselnat Mereka Mereka Kelelahan Setelah Berlari Lalu Ia Menyentuh Batang Pohon Untuk Memanggil Sang Peri Liabel Liabel Segera Datanglah Dimanapun Kau Berada Beberapa Saat Kemudian Liabel Muncul Berkilauan Oh Cinderella Apa Yang Terjadi Padamu Tolong Aku Liabel Aku Memakan Kue Pemberian Pavi Lalu Aku Menyusut Seperti Ini Oh Aku Tahu Mantra Yang Dapat Menyembuhkan Mu Liabel Yang Tampak Begitu Besar Di Mata Cinderella Mengayunkan Tongkatnya Tiga Kali Ke Udara Namun Cinderella Bukan Membesar Malah Justru Makin Mengecil Tidak Liabel Kok Justru Membuat Tubuh Cinderella Sebesar Semut Ups Kemudian Liabel Mengeluarkan Tongkat Sihir Yang Lebih Kuat Dan Akhirnya Cinderella Kembali Seperti Semula Kau Berhasil Liabel Kau Berhasil Terima Kasih Ayo Kita Segera Kembali Ke Kastel Sekarang Sementara Itu Pangeran Leo Telah Menyerah Mencari Cinderella Lalu Kembali Ke Aula Kastil Yang Mengejutkan Ia Melihat Jezabel Di Aula Jezabel Berusaha Membuat Pangeran Jatuh Cinta Padanya Pangeranku Lihat Kecantikanku Lihat Rambut Indahku Aku Juga Bisa Berdansa Loh La 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 Au Cinderella Akhirnya Tiba Di Aula Istana Di Saat Yang Sama Kastandra Berusaha Mendekati Pangeran Leo Namun Begitu Pangeran Melihat Cinderella Di Aula Ia Berlari Menuju Ke Arahnya Aku Harus Pergi Putriku Aku Mencarimu Kemana Mana Dari Mana Saja Kau Cinderella Menceritakan Apa Yang Terjadi Pada Pangeran Bagaimana Ia Memakan Kue Lalu Mulai Menyusut Bagaimana Ia Memanggil Peri Dengan Bantuan Para Tikus Cinderella Bagaimanapun Bentuk Tubuhmu Kau Tetap Cantik Aku Menyayangimu Selamanya Apapun Yang Terjadi Tiada Yang Mampu Merampas Cinta Kasih Cinderella Dan Pangeran Leo Bahkan Nyonya Pavi Yang Jahat Dan Putri Putrinya Yang Pendengki Serta Kue Sihir Mereka Cinderella Di Jalan Teka-Teki Pada Satu Masa Di Negeri Yang Jauh Hiduplah Penyihir Jahat Bernama Zinia Pada Pagi Hari Ia Adalah Tukang Roti Dan Satu Hari Saat Ia Tengah Menguleni Roti Asistennya Si Burung Hantu Masuk Tokonya Dengan Tergesah Hoho Kepak Kepak Hamba Punya Kabar Untukmu Yang Mulia Apa Katakan Menurut Informasi Yang Aku Dengar Cinderella Akan Datang Kemari Besok Kita Harus Memberitahu Nyonya Pavi Dan Putri Putrinya Sinia Segera Menulis Surat Kepada Saudarinya Nyonya Pavi Ditulisnya Bahwa Cinderella Akan Segera Berkunjung Ke Toko Roti Dan Jika Ia Masih Ingin Salah Satu Anak Yang Menjadi Seorang Putri Ia Harus Segera Membuat Rencana Jahat Ya Asina Oh Ya Akanku Bawa Tentu Seekor Burung Yang Bisa Berbicara Dan Harus Menjadi Tukang Pos Burung Hantu Terbang Kencang Dan Menyerahkan Surat Itu Pada Nyonya Pavi Nyonya Pavi Membacanya Dengan Penuh Semangat Cassandra Jezebel Ibu tiri Cinderella Memberitahu kabar itu Kepada kedua putrinya Yang sombong Dan pendengki Menurutku Kita tangkap Dia lalu Menguncinya Di ruang Sihir Tidak Sebaiknya Kita bawa Dia ke gudang Lalu kita Timbun Dengan Jerami Tidak Bukan Itu semua Kita akan Membawanya Ke jalan Tokatoki Apalah Tapi Dia bisa Terkurung Di sana Selamanya Bukankah Itu yang Kita inginkan Jadi Salah Satu Dari Kalian Bisa Menjadi Putri Baru Di Kastil Nyonya Pavi Dan putri Putrinya Menceritakan Rencana Licik Itu pada Zinia Melalui Surat Memangnya Ini Harry Potter Ya Sudah Aku Kirim Suratnya Ketika Cinderella Dan Tikus Tikus Sahabatnya Semakin Dekat Ke Toko Roti Zinia Kita Sudah Lama Tidak Makan Donat Hangat Kan Dan Mencium Bau Harumnya Apalagi Yang Ditaburi Hasenat Cinderella Mozzarella Dan Cedar Akhirnya Tiba Di Toko Roti Terkenal Itu Bagian Depan Toko Sangat Ramai Sehingga Tidak Ada Yang Menyadari Bahwa Putri Negeri Itu Ada Di Sana Minggir Cinderella Putri Cantik Negeri Ini Datang Buka Jalan Buka Jalan Begitu Menyadari Sang Putri Hadir Mereka Menjadi Segan Sehingga Cinderella Dapat Berjalan Kedepan Barisan Jinia Langsung Mengenali Putri Namun Dia Mengolesi Wajahnya Dengan Tepung Agar Tak Dikenali Selamat Datang Yang Mulia Apa Yang Dapat Kubantu Cinderella Merasa Terkesan Dengan Bau Harum Di Sana Sehingga Bingung Menginginkan Apa Kami Ingin Pesan Donat Ya Tolong Beri Yang Masih Hangat Ya Tuan Putri Anda Ingin Membeli Roti Hangat Ku Juga Zinia Menyerahkan Sebungkus Donat Dan Roti Kepada Putri Dan Kawan Kawan Tikusnya Dan Cinderella Meninggalkan Tempat Itu Dengan Gembira Burung Hantu Ya Cepat Tangkap Salah Satu Tikus Itu Dan Bawa Ke Jalan Teka Teki Oh Ya Tentu Aku Ini Burung Mempesona Dan Anda Ingin Aku Menangkap Tikus Burung Hantu Menangkap Cedar Si Tikus Dari Bahu Cinderella Dalam Sekali Gerak Sini Tikus Tikus Kena Kau Tolong Cedar Tolong Kala Burung Hantu Jauh Menerbangkan Cedar Dan Menghilang Cinderella Bertemu Dengan Ibu Dan Saudari Saudari Dirinya Oh Cinderella Kenapa Apa Yang Terjadi Burung Hantu Menculik Kawanku Cedar Dan Aku Tidak Tidak Tahu Dibawa Kemana Rasanya Kami Melihat Burung Itu Bukan Begitu Anak Anak Ya Aku Melihatnya Ia Membawa Sesuatu Yang Kecil Di Kakinya Cedar Itu Cedar Katakan Ia Terbang Kemana Ke Jalan Teka Toki Apa Sayang Barang Siapa Masuk Ke Jalan Toka Toki Tidak Akan Dapat Keluar Lagi Jangan Kesana Karena Kotas Pandai Itu Bisa Memecahkan Teka Tekinya Komentar Mereka Membuat Cinderella Menjadi Marah Dan Berlalu Menuju Jalan Teka Teki Berkata Bahwa Ia akan Mempertaruhkan Apapun Demi Menyelamatkan Kawannya Ia Tak Tak Mungkin Berhasil Tak Lama Kemudian Cinderella Menemukan Jalan Teka Teki Di Tengah Jalan Dilihatnya Tiga Jalinan Tali Yang Dilingkarkan Pada Satu Pohon Ke Pohon Lainnya Terdapat Simpul Besar Di Tengah Kurasa Ini Teka Teki Pertama Kita Harus Melepaskan Simpul Itu Ayo Mozzarella Pegang Dari Sana Dan Aku Pegang Dari Sini Dengan Bekerja Sama Cinderella Dan Mozzarella Berhasil Melepas Simpul Itu Kemudian Mereka Memasuki Jalan Teka Teki Yang Menyeramkan Ceder Dimana Kamu Kali Ini Mereka Melihat Teka Teki Susunan Potongan Gambar Mereka Pikir Jika dapat Menyusun Gambar Maka Akan Muncul Petunjuk Dan Mereka Pun Mulai Mencocokkan Gambar Selesai Kita Berhasil Lihat Lihat Rowangan Dalam Gambar Itu Tapi Ada Batu Besar Di Depannya Cinderella Cinderella Dan Mozzarella Mendekati Tempat Yang Mirip Dengan Gambar Teka Teki Dan Menyadari Bahwa Batu Besar Itu Merupakan Bagian Dari Teka Teki Juga Mereka Mulai Memikirkan Cara Mengangkat Batu Besar Yang Menutupi Jalan Masuk Keterowongan Rasanya Kita Harus Menggeser Batu Batu Ini Kita Harus Menemukan Cara Yang Tepat Tapi Bagaimana Cinderella Mencoba Memindahkan Posisi Bebatuan Itu Selama Beberapa Jam Namun Batu Raksasa Itu Tidak Mau Bergeser Sedikit Saja Kurasa Kita Tak Bisa Melakukannya Mos Tidak Berhasil Saat Itu Cinderella Memperhatikan Sinar Mentari Memantul Di Atas Batu Itu Ah Lihat Itu Mozzarella Ada Pola Bentuk Daun Pada Batu Itu Cinderella Mengambil Sebuah Daun Dan Diangkatnya Mentari Bersinar Melalui Daun Itu Dan Munculah Jejak Susunan Bebatuan Di Atas Batu Besar Itu Hooray Kita Menemukannya Susunan Bentuknya Adalah Segitiga Lingkaran Kotak Dan Silender Setelah Cinderella Menyusun Bebatuan Itu Dengan Urutan Yang Benar Batu Besar Itu Bergeser Dan Jalan Menuju Terowongan Terbuka Kita Berhasil Lagi Mozzarella Ayo Tos Cinderella Dan Teman Tikusnya Masuk Terowongan Dan Mulai Bergerak Maju Tolong Tolong Aku Kau Dengar Itu Sepertinya Itu Sedar Cinderella Bergerak Cepat Dan Menemukan Sedar Di Ujung Terowongan Dengan Kaki Membatu Tolong Aku Tuan Putri Aku Tak Bisa Bergerak Bagaimana Kita Membantunya Cinderella Ada Ramuan Berwarna Di Sana Burung Hantu Jahat Mengambil Yang Warna Hijau Aku Rasa Hanya Yang Hijau Itu Yang Bisa Menyelamatkanku Cinderella Berdiri Di Depan Beberapa Botol Ramuan Berwarna Itu Kuning Biru Oranya Merah Jambu Ungu Dan Merah Kalau Kita Butuh Warna Hijau Cinderella Sangat Cerdas Ia Mencampur Ramuan Berwarna Biru Dan Kuning Untuk Mendapatkan Warna Hijau Ini Dia Ramuan Hijau Dengan Lembut Cinderella Menuangkan Ramuan Hijau Ke Arah Kaki Cedar Tanahnya Tiba-tiba Melunak Dan Cedar Bebas Hooray 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 Terima kasih Cinderella Mochadilla Ayo Kita Pergi Dari Sini Secepat Mungkin Cinderella Meletakkan Kedua Kawannya Di Bahu Dan Bersiap Kembali Ke Kastil Tidak Mungkin Kau Bisa Membuat Warna Hijau Dari Warna Kuning Dan Biru Ketika Nyonya Pavi Dan Putri Putrinya Mendengar Kabar Itu Mereka Merasa Sangat Kesah Halo Ibu Berhasil Lolos Tegak Tegak Itu Mestinya Tidak Mungkin Terpecahkan Wah Nona Putri Putrimu Cengeng Sekali Kenapa Bisa Begini Apa Cinderella Lebih Pandai Daripada Kita Ya Tampaknya Lebih Pandai Daripada Kalian Tapi Ibu Ya Si Tikus Lebih Pandai Daripada Kalian Nyonya Pavi Dan Anak-anaknya Yang Manja Tidak Bisa Menyingkirkan Cinderella Dan Cinderella Sangat Gembira Kawan Tikusnya Cedar Telah Kembali Jika Seorang Putri Berhati Baik Berniat Menyelamatkan Sahabatnya Maka Ia Pasti Mampu Memecahkan Teka-teki Sesulit Apapun Cinderella Dan Menara Lonceng Alkisah Di negeri Yang jauh Hidup Seorang putri Yang sangat Cantik Bernama Cinderella Dan Ia Punya Dua Ekor Tikus Yang Menjadi Sahabatnya Pesta Danza Besok Akan Sangat Menyenangkan La 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 Menurut Kalian Apakah Aku Harus Mengenakan Sepatu Kacaku Besok Tentu Saja Dan Gaun Birumu Yang Indah Saat Cinderella Bersemangat Memilih Gaun Yang Akan Dikenak Pada Pesta Danza Yang Akan Diadakan Di Kastil Kesokan Harinya Ibu Dan Saudari Saudari Tirinya Yang Jahat Juga Mendengar Kabar Akan Diadakan Pesta Danza Di Kastil Bu Gaun Pestaku Untuk Besok Tidak Ada Yang Muat Rambut 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 Jelek Sekali Anak Anak Ganti Baju Segera Kita Pergi Ke Kastil Malam Ini Tapi Pesta Danzanya Kan Besok Bibi Kalian Sinia Akan Mengirim Mantranya Dan Kita Akan Menjadi Pahlawan Penyelamat Sang Pangeran Lalu Kita Akan Tinggal Di Kastil Itu Hah Bagaimana Bisa Oh Jangan Banyak Tanya Dan Kerjakan Apa Kata Ibu Sekarang Pahvi Dan Kedua Putrinya Pergi Menuju Kastil Di Malam Sebelum Pesta Danzah Berlangsung Burung Hantu Milik Sinia Mendatangi Mereka Saat Mereka Berangkat Melalui Hutan Dibawakannya Dua Botol Ramuan Satu Berwarna Biru Satu Lagi Merah Kalian Meminum Yang Warna Biru Agar Terlindung Dari Pengaruh Sihir Dan Letakkan Yang Warna Merah Di Sebelah Jam Tua Jangan Ada Masalah Dengan Warna Lagi Seperti Waktu Itu Begitu Burung Hantu Pergi Pahvi Dan Kedua Putrinya Bergiliran Meminum Ramuan Berwarna Biru Kemudian Melanjutkan Perjalanan Dan Diam-diam Memasuki Ruang Dansa Kastil Pahvi Segera Meletakkan Ramuan Merah Yang Diterimanya Dari Penyihir Sinia Di Sebelah Jam Tua Ramuan Itu Menguap Dan Setelah Kepulan Asap Merah Menyebar Asap Itu Menghilang Setelah 12 Jam Dari Sekarang Tiap Orang Yang Menginjakkan Kaki Di Kastil Akan Membeku Akan Kita Selamatkan Pangeran Leo Dengan Ramuan Biru Lalu Ia Mengajak Kita Tinggal Di Kastil Karena Kita Telah Menyelamatkannya Hahaha Hahaha Mavi Yang Jahat Bersama Dua Putrinya Diam-diam Meninggalkan Kastil Setelah Merencanakan Kelicekan Mereka Dan Kembali Ke rumah Hari Berikutnya Pun Tiba Cinderella Meninggalkan Kamarnya Dengan Membawa Serta Kedua Tikus Kawannya Ke Pesta Dan Aula Kastil Begitu Ramai Dipadati Tamu Yang Berdansa Berpasangan Cinderella Melihat Panggeran Leo Mendatanginya Di Tengah Kerumunan Dipenuhi Rasa Kasih Padanya Saat Mereka Nyaris Bertemu Untuk Berdansa Panggeran Tiba-tiba Berhenti Bergerak Ia Terlihat Kaku Dan Membeku Di Tempatnya Cinderella Tak Mengerti Apa Yang Sedang Dilakukannya Pangeranku Pangeran Tak Bergeming Bahkan Kedua Matanya Pun Tak Bergerak Apa Yang Terjadi Cinderella Lihat Orang-orang Ini Tidak Ada Yang Bergerak Cinderella Berjalan Di Antara Para Tamu Di Aula Dansa Dan Melihat Semuanya Terdiam Dan Membeku Ini Mengapa Bisa Terjadi Mengapa Hanya Kita Yang Bisa Bergerak Hmm Mungkin Ini Semacam Mantra Yang Hanya Berpengaruh Pada Manusia Dan Mungkin Sepatu Kacamu Yang Melindungimu Dari Sihir Buat Zerela Benar Sepatu Kaca Cinderella Melindunginya Dari Apapun Namun Cinderella Adalah Putri Baik Hati Yang Bukan Hanya Ingin Melindungi Dirinya Sendiri Namun Juga Orang Orang Terkasihnya Kawan Kawan Mungilku Lihat Jam Kasil Tua Itu Saat Cinderella Mendekati Jam Itu Kepulan Asap Merah Mengepung nya Lalu Ia Bergerak Lebih Dekat Ke Arah Jam Dan Melihat Bahwa Jarum Yang Menunjukkan Jam Dan Menit Tidak Berputar Jam Ini Tidak Pernah Mati Sekalipun Selama Berabad Abad Lamanya Seseorang Pasti Telah Memantrainya Hmm Kalau Kita Tak Bisa Memperbaikinya Apakah Mereka Akan Seperti Ini Selamanya Oh Mengerikan Sekali Kita Bisa Membicarakannya Dengan Reliable Dan Mempelajari Bagaimana Cara Mematahkan Mantranya Saat Cinderella Dan Kawan-kawan Tikusnya Meninggalkan Kastil Menuju Pohon Hasselnut Mereka Melihat Seseorang Membeku Saat Terjatuh Dari Tangga Dan Yang Lain Membeku Saat Turun Dari Kereta Kudanya Lalu Mereka Tiba Di Pohon Hasselnut Dan Memanggil Layabel Layabel Datanglah Segera Dimanapun Kau Berada Layabel Datang Dengan Tubuh Berkilauan Cinderella Kau Terlihat Khawatir Dan Takut Apa Yang Terjadi Jam Kastil Tua Kami Di Aula Tidak Lagi Berputar Semua Orang Di Kastil Kaku Membeku Pasti Mantra Yang Sangat Kuat Jahat Sekali Menghentikan Jam Yang Telah Bekerja Selama Berabad-abad Bahkan Lebih Tua Dari Perih Sekalipun Jam Itu Akan Berputar Kembali Jika Ada Suara Yang Kuat Suara Yang Kuat Seperti Suara Pohon Tumbang Atau Suara Petir Lebih Kuat Lagi Seperti Suara Lonceng Yang Mengingatkan Si Jam Akan Suaranya Sendiri Jelas Menara Lonceng Kita Dapat Membunyikan Lonceng Besar Di Sana Ya Tapi Ingat Kau Harus Membunyikan Loncengnya Dua Belas Kali Segeralah Cinderella Bersiul Memanggil Si Merpati Raksasa Lalu Ia Dan Para Tikus Diterbangkan Menuju Menara Lonceng Saat Itu Pavi Si Ibu Tiri Dan Dua Putrinya Mengenakan Gaun Pesta Dan Berangkat Menuju Kastil Jadi Apakah Mantranya Manjur Bu Ya Dua Belas Jam Telah Berlalu Cinderella Akhirnya Tiba Di Menara Lonceng Ia Naik Ke Puncak Menara Dimana Bel Besar Berada Ia Meraih Pendulum Untuk Membunyikan Lonceng Namun Ia Tak Kuat Menggerakannya Tuh Terlalu Berat Menggerakannya Saja Aku Tak Mampu Bagaimana Harus Membunyikannya 12 Kali Cinderella Mengumpulkan Kekuatan Dan Mencoba Kembali Meski Pendulumnya Bergerak Sedikit Tapi Tidak Bisa Membuat Loncengnya Berbunyi Merpati Putih Yang Merasa Kasihan Pada Cinderella Mulai Mengepakan Sayap Untuk Menghasilkan Angin Sementara Ia Bertengger Di Puncak Menara Oh Loncengnya Bergerak Merpati Teruslah Kita Mampu Melakukannya Bersama Pada Satu Sisi Si Merpati Mengepakan Sayap Dengan Kuat Sementara Cinderella Mendorong Pendulum Dengan Segenap Kekuatannya Suara Suara Pertama Dari Lonceng Raksasa Itu Membahana Di Penjuru Negeri Satu Dua Tiga Beberapa Orang Yang Semula Membeku Di Kastil Mulai Bergerak Kembali Tujuh Delapan Ibu Lihat Orang-orang Mulai Bergerak Oh Tidak Ayo Anak-anak Cepat Temukan Pangeran Leo Sekarang Juga Sebelas Dan Setelah Bunyi Lonceng Kedua Belas Jam Tua Di Kastil Mulai Berputar Kembali Kuharap Semua Orang Di Istana Dapat Bergerak Kembali Seperti Sedia Kalah Berkat Cinderella Para Tamu Yang Dapat Bergerak Kembali Melanjutkan Dansa Seolah Tak Pernah Terjadi Peristiwa Apapun Sementara Itu Pangeran Leo Terkejut Yang Dilihatnya Kassandra Bukannya Cinderella Tunggu Sebentar Siapa Kamu Apa Apa Yang Terjadi Bagaimana Kau tak Bisa Mengenaliku Pangeranku Aku Kassandra Hahaha Dimana Cinderella Cinderella Saat Itu Cinderella Akhirnya Tiba Di Kastil Bersama Merpati Putih Dan Bertemu Pangeran Leo Di Tangga Kastil Oh Pangeranku Kau Kembali Seperti Sedia Kalah Oh Putriku Kau Menghilang Kemana Berjalan Jalan Mencari Udara Segar Pangeranku Ibu Tiri Pavi Dan Dua Putrinya Menyadari Cinderella Telah Mematahkan Mantra Dan Menghancurkan Rencana Mereka Kala Mereka Menyelinap Meninggalkan Kastil Cinderella Membergoki Mereka Pavi Cassandra Jezebel Mestinya Aku Bisa Menebak Cinderella Putri Tiriku Aku Tahu Apa Yang Kalian Lakukan Ingatlah Ini Waktu Adalah Sesuatu Yang Berharga Jadi Manfaatkan Waktu Dengan Melakukan Hal Yang Baik Bukan Yang Buruk Pavi Dan Dua Putrinya Merasa Malu Mendengar Kata-kata Bijak Cinderella Dan Meninggalkan Kastil Cinderella Segera Kembali Pangeran Leo Dan Kawan-kawan Tikusnya Karena Para Putri Tak Ingin Melewatkan Momen Yang Dapat Mereka Habiskan Bersama Orang-orang Terkasih Cinderella Dan Buah Peri Ajaid Akisah Di Negeri Yang Jauh Hiduplah Seorang Putri Cantik Bernama Cinderella Satu Hari Cinderella Berjalan-Jalan Di Hutan Bersama Sahabat Tikusnya Cedar Dan Mozzarella Mereka Berdiri Di Bawah Pohon Hazelnat Lalu Cinderella Meletakkan Tangannya Ke Batang Pohon Itu Ia Ia Berniat Memberi Buah-Buahan Segar Yang Dipetiknya Kepada Peri Baik Hati Layabel 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 Datanglah Dimanapun Kau Berada Tak Berapa Lama Peri Baik Layabel Datang Bersinar-sinar Layabel Cinderella Sangat Gembira Bisa Bertemu Dengan Layabel Cinderella Segera Menyerahkan Buah Segar Di Keranjang Apakah Kau Pernah Mencicipi Buah Cantik Inilah Layabel Hmm Aku Belum Pernah Mencicipi Buah-Buahan Bumi Sebelumnya Benarkah Jadi Kau Belum Pernah Makan Apel Yang Lezat Aku Tidak Tau Buah-Buahan Di Dunia Peri Sangat Berbeda Kau Harus Mencicipi Buah Dari Dunia Ini Lihat Ini Peri Baik Hati Meraih Apel Yang Ditawarkan Warna Merahnya Sangat Menggoda Sehingga Ia langsung Menggigit Apel Itu Nikmat Sekali Kau Harus Mencicipi Strawberry Juga Layabel Cinderella Menyerahkan Segenggam Strawberry Dari Keranjangnya Layabel Memakan Strawberry Itu Juga Dan Menyukai Rasanya Luar Luar Biasa Buah-Buahan Di Duniamu Sangat Nikmat Sebagai Imbalan Atas Kebaikan Cinderella Layabel Memberinya Tiga Buah-Buahan Peri Yang Berbaris Pada Dahan Pohonnya Yang Istimewa Apa Ini Layabel Ini Buah Terindah Di Dunia Peri Mereka Istimewa Ada Tiga Keajaiban Indah Tersimpan Di Dalamnya Yang Akan Membuatmu Bahagia Cinderella Menerima Tiga Buah Ajaib Dari Layabel Dan Mengucapkan Terima Kasih Lalu Ia Dan Tikus-tikusnya Pulang Ke Kastil Namun Mereka Tak Menyadari Bahwa Peri Jahat Cairo Bell Diam-diam Membuntutinya Cairo Bell Membuntuti Cinderella Untuk Menghentikan Perbuatan Baik Sodarinya Layabel Terusir Dari Dunia Peri Peri Jahat Memantrai Buah Peri Milik Cinderella Menggunakan Tongkatnya Mereka Akan Membencimu Karena Ini Layabel Sehingga Kota Akan Lagi Menjadi Seperi Baik Hati Setelah Merapal Mantra Jahat Cairo Bell Menghilang Begitu Tiba Di Kebun Kastil Cinderella Mengambil Satu Buah Ajaib Dan Melemparkannya Ke udara Ia Penasaran Akan Apakah Ajaiban Indah Yang Diberikan Layabel Buah Itu Terbelah Dua Di udara Lalu Menebarkan Bubuk Ajaib Berkilauan Ke arah Cinderella Namun Bubuk Ajaib Itu Mengubah Gaun Cinderella Menjadi Usang Dan Compan Camping Tapi Tapi Bukankah Ini Baju Tua Yang Buruk Tapi Perilayabel Mengatakan Buah Ini Mengandung Mantra Baik Yang Membuat Bahagia Cinderella Mungkin Ada Kesalahan Ayo Kita Coba Buah Yang Lain Cinderella Mengambil Buah Kedua Dan Melemparkannya Ke udara Begitu Buahnya Terbelah Lagi-lagi Bubuk Ajaib Bertebaran Di tubuh Cinderella Sebelum Bubuk Ajaib Surut Awan Hitam Muncul Di atas Cinderella Awan Hitam Itu Hanya Menggulung Di atas Kepala Cinderella Dan Munculah Petir Lalu Hujan Turun Meski Cinderella Berusaha Menghindar Berlari Kesana Kemari Awan Hitam Itu Mengikutinya Mantra Jahat Muncul Dari Buah Yang Itu Juga Cinderella Cinderella Segera Memasuki Istana Untuk Menghindar Dari Awan Hitam Itu Kalau Awan Hitam Gagal Memasuki Istana Awan Itu Hilang Begitu Saja Apa Itu Tadi Cinderella Tidak Ada Kejaiban Indah Dari Buah-buah Ini Mengapa Peribai Clayabel Memberikan Buah Yang Buruk Padamu Cinderella Rasanya Tidak Mungkin Melakukan Ini Kurasa Keajaiban Indah Akan Muncul Dari Buah Yang Terakhir Jangan Khawatir Teman Tikus ku Cinderella Mengambil Buah Terakhir Cinderella Mengambil Buah Terakhir Lalu Melemparkannya Ke udara Bubuk Ajaib Mengenjani Cinderella Saat Itulah Rambut Indah Cinderella Berantakan Dan Bagian Dalam Matanya Berubah Menjadi Hitam Sebelum Ia Menyadari Apa Yang Terjadi Dari Mulutnya Keluar Tawa Jahat Cedar Tawa Cinderella Seperti Penyihir Jahat Aku Takut Sekali Sekarang Oh Hahaha Dengan Tawa Mirip Dengan Penyihir Jahat Cinderella Mengejar Kawan-kawan Tikusnya Para Tikus Memutuskan Untuk Berlari Menuju Hutan Dan Berlindung Di bawah Pohon Selnat Cinderella Segera Menyusul Dengan Gaunnya Yang Compang Camping Rambut Berantakan Mata Gelap Serta Awan Hitam Menggantung Di atas Kepalanya Buat Zerela Dan Cedar Akhirnya Tiba Di bawah Pohon Selnat Di hutan Kita Panggil Layabel Untuk Memohon Bantuan Tapi Ia yang Memberi Buah Jahat Pada Cinderella Akankah Ia membantu Kita Kita Tak Punya Pilihan Lain Cedar Layabel Datanglah Dimanapun Kau Berada Layabel Datang Bersama Secersah Sinar Di Tengah Tangis Para Tikus Para Tikus Segera Menceritakan Apa Yang Terjadi Bahwa Buah-buah Itu Mendatangkan Kutukan Dan Mantra Jahat Atas Cinderella Tapi Itu Buah-buahan Terbaik Dari Dunia Peri Bagaimana Ini Bisa Terjadi Saat Itu Peri Jahat Kyra Bell Muncul Di Hadapan Mereka Tentu Saja Itu Terjadi Karena Aku Kyra Bell Kedua Peri Mulai Bertarung Satu Sama Lain Menggunakan Tongkat Ajaib Peri Peri Baik Memanfaatkan Kekuatan Besar Dari Keajaiban Mampu Mengurung Kyra Bell Dalam Sebuah Peti Ajaib Dan Mengirimnya Ke Dunia Peri Lalu Ketika Cinderella Hampir Menangkap Para Tikus Peri Baik Mengayunkan Tongkatnya Dua Kali Dan Menghentikan Cinderella Lalu Ia Memecah Cangkang Buah Peri Dan Menyiramkan Serbuk Ajaib Di atas Cinderella Yang kotor Buruk Rupa Begitu Serbuk Ajaib Menyentuh Tubuhnya Cinderella Perlahan Kembali Seperti Semula Cinderella Akhirnya Keajaiban Indah Muncul Dari Buah Peri Dan Keajaiban Itu Adalah Cinderella Sendiri Para Tikus Bahagia Melihat Cinderella Yang cantik Dan Periang Seperti Sedia Kala Berbagi Buah Ajaib Tak Selalu Mendatangkan Kebaikan Namun Sahabat Sejati Tahu Hal Terbaik Yang Dapat Dibagi Adalah Kebahagiaan Satu Sama Lain Cinderella Dan Perjalanan Ke Hutan Kelam Alkisah Di Negeri Yang Jauh Hiduplah Seorang Putrinan Cantik Bernama Cinderella Ia Bersahabat Dengan Peri Baik Hati Bernama Layabel Dari Waktu Kewaktu Ia Mendatangi Pohon Heselnar Di Hutan Untuk Dapat Berbincang Dengan Layabel Satu Hari Layabel Memberi Cinderella Tugas Penting Cinderella Aku Harus Memberitahumu Sesuatu Yang Penting Tapi Jangan Sampai Orang Lain Tahu Cinderella Menjadi Penasaran Lalu Kairabel Mengayunkan Tongkatnya Dan Membuka Telapak Tangannya Ini Apa Ini Benih Cesnat Berduri Milik Peri Jahat Maksudmu Kairabel Mengapa Kau memilikinya Layabel Peri Jahat Melakukan Kejahatannya Dengan Menarik Kekuatan Yang Berasal Dari Benih Cesnat Berduri Cinderella Jadi Kau Harus Mengubur Benih Ini Di Satu Tempat Yang Tak Dapat Ia Temukan Tapi Dimana Aku Bisa Mengubur Benih Cesnat Berduri Ya Ampun Layabel Memberitahu Cinderella Tentang Kastil Lumpur Di Hutan Kelam Hubur Benih Pada Lubang Di Depan Kastil Lumpur Sehingga Benih Kejahatan Kairabel Tak Mampu Berkembang Lagi Cinderella Mengangguk Dan Meninggalkan Pohon Heselnat Untuk Segera Berangkat Pertama Pertama Melewati Tiga Pohon Besar Berbuah Merah Seperti Yang Dikatakan Layabel Untuk Dapat Mencapai Hutan Kelam Lalu Perlahan-lahan Melewati Jalan Yang Dipenuhi Bunga Snapdragon Kemudian Ia Menemukan Dua Pilar Besar Menurut Layabel Begitu Aku Melintas Diantara Dua Pilar Ini Aku Akan Memasuki Hutan Kelam Cinderella Mengumpulkan Keberaniannya Satu Dua Cinderella Tunggu Cinderella Berhenti Sejenak Dan Gembira Melihat Teman-teman Tikusnya Datang Oh Cedar Mojarella Kok tak berpikir Kami akan Meninggalkanmu Seorang diri kan Tapi Kalian terlalu Mungil Hutan Kelam Sangat Berbahaya Bagi tikus Manis Seperti Kalian Jangan Takut Kami akan Menjagamu Dan diri Kami sendiri Kalau begitu Kawan-kawan Kecil Pemberani Ayo Kita Pergi Cinderella Berlari Di antara Kedua Pilar Berlari Bersama Kawan-kawan Tikusnya Tiba Dengan Tubuh Lelah Dan perlu Mengambil Nafas Begitu Mereka Tiba Di Hutan Kelam Cinderella Ketakutan Saat Membuka Matanya Kilat Menyambar-nyambar Di Langit Hewan-hewan Besar Dan Mengerikan Berjalan Di Sekitar Mereka Dan Pepohonan Terbakar Api Cinderella Tempatnya Mengerikan Sekali Jangan Takut Kita Akan Segera Pulang Begitu Menemukan Kastil Lumpur Cinderella Dan Teman-teman Tikusnya Mulai Mencari Kastil Seram Itu Di Hutan Kelam Saat Itu Ketika Layabel Hendak Kembali Ke Negeri Peri Tiba-tiba Peri Jahat Kairabel Muncul Aku Tau Kau Mengambil Benih Cesnat Berduri Layabel Kau Tak Lagi Mampu Berbuat Jahat Katakan Dimana Benih Kejahatan Kesayanganku Itu Peri Jahat Sangat Marah Lalu Berusaha Merapal Mantra Jahat Menggunakan Tongkat Ajaib Namun Gagal Benih Cesnat Berduri Kini Berada Di Tempat Dimana Takkan Ada Kejahatan Mampu Bertunas Kairabel Bertunas Ya Satu-satunya Tempat Benih Takkan Bertunas Adalah Di Hutan Kelam Peri Baik Berusaha Menghentikan Kairabel Namun Gagal Kairabel Segera Berteleportasi Menuju Hutan Kelam Saat Itu Pemburu Di Hutan Kelam Menghujani Cinderella Dan Tikus-tikusnya Yang Sedang Mencari Kastil Lumpur Dengan Anak Panah Para Pemburu Cepat Menunduk Teman-teman Biarpun Berandeka Bahaya Mengancam Cinderella Berlari Bersama Kawan-kawannya Menghindar Dari Pemburu Cinderella Akhirnya Berhasil Menemukan Kastil Lumpur Ini Semestinya Kastil Yang Dikatakan Peri Baik Padaku Ayo Cinderella Kita Kubur Benih Cesnat Berduri Di sini Cinderella Dan Cedar Mulai Menggali Lubang Di depan Kastil Lumpur Sementara Itu Mozzarella Mengawasi Sekitar Dengan Waspada Oh Aku melihat Caya Aneh Di depan Cepatlah Kemudian Peri jahat Kyrabell Muncul Di depan Mereka Jangan Bergerak Aduh Peri jahat Tepat Kini Si peri jahat Menginginkan Benih Cesnat Berdurinya Kembali Sekarang Juga Tak Akan Karena Tak Mampu Merapal Mantra Jahat Tanpa Benih Itu Kyrabell Mendekati Cinderella Dan Menakutinya Dengan Mengepakan Sayapnya Di depan Cinderella Kataku Kembalikan Cesnat Berduriku Melihat Ini Mozzarella Melompat Ke arah Cinderella Dan Mengambil Benih Dari Telapak Tangannya Ia Lalu Melemparkannya Ke atas Mengarah Pada Kawannya Cedar Yang Menangkap Benih Itu Dengan Melompat Ke udara Dan Segera Menguburnya Pada Lubang Yang Digalinya Karena Benihnya Telah Terkubur Sayap Kyrabell Tak Berfungsi Lagi Dan Ia Terjatuh Ke Tanah Kita Berhasil Iya Cinderella Ayo Kita Segera Pergi Dari Sini Cinderella Dan Kawan-kawan Tikusnya Berlari Meninggalkan Kastil Lumpur Mereka Mereka Melewati Dua Pilar Putih Di Tengah Hutan Kelam Dan Akhirnya Berhasil Kembali Dengan Selamat Ke Kebun Kastil Peribai Clayabel Menyambut Mereka Dengan Gembira Kau Berhasil Menjalankan Tugas Yang Berat Aku Bangga Padamu Dan Kawan-kawan Tikusmu Cinderella Kebaikan Adalah Hal Yang Paling Berharga Bukan Peribai Mengayunkan Tongkatnya Dan Mengantarkan Cinderella Untuk Menerima Hadiah Istimewa Cinderella Yang Berhasil Menjalankan Tugas Berat Hari Itu Menyampaikan Harapan Agar Peribai Berubah Menjadi Peribai Yang Baik Tak Lama Kemudian Sebuah Pohon Dengan Bunga Putih Besar Tumbuh Di Tempat Dimana Benih Cesna Tikubur Melihat Ini Peribai Peribai Kairobel Berangkat Untuk Mencari Benih Kejahatan Yang Lain Suatu Hari Putri Cinderella Pergi Berjalan-jalan Ke hutan Untuk Memetik Beberapa Cranberries Setelah Keranjangnya Terisi Sedikit Cranberries Tiba-tiba Dia mendengar Suara Yang Aneh Tolong Siapa Itu Dari Mana Datangnya Suara Itu Ketika Cinderella Melihat Ke Atas Dia Melihat Gajah Yang Besar Terbang Di Hadapannya Apa Gajah Bisa Terbang Tapi Bagaimana Mungkin Itu Bisa Terjadi Tolong Aku Aku Tidak Bisa Turun Sang Gajah Melambung Tinggi Ke Angkasa Ketika Tali Yang Digunakan Selama Pertunjukan Sirkus Di Hutan Terputus Meski Temannya Mencoba Untuk Menolongnya Mereka Tidak Bisa Menggapainya Tapi Karena Cinderella Adalah Putri Yang Memiliki Kemampuan Dapat Berbicara Dengan Hewan Dia Langsung Memanggil Sang Gajah Hei Gajah Aku Bisa Menolongmu Cinderella Oh Tolong Cepat Aku Takut Ketinggian Cinderella Bersiu Sangat Nyaring Dan Memanggil Seekor Merpati Putih Kecil Yang Memintanya Untuk Menolong Gajah Bersama Burung Merpati Yang Lain Merpati Kecil Itu Lalu Terbang Untuk Memanggil Kawannya Saat Itu Cuaca Sedang Sangat Panas Gajah Itu Sangat Ketakutan Balon Yang Mengikatnya Akan Meleleh Dan Jatuh Ketanah Semoga Awan Bisa Menutupi Matahari Dan Melindungi Balon Aku Sangat Yang Layang Dengan Cemas Sekawanan Merpati Putih Mendekatinya Kawanan Merpati Mengepakkan Sayap Mereka Dan Mencoba Membawa Gajah Tetapi Dia Begitu Besar Sehingga Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Ketika Cinderella Menyadari Kawanan Merpati Itu Tidak Bisa Membantu Dia Meminta Bantuan Katak Tidilik Yang Selalu Berada Didekat Danau Sambil Menikmati Air Sekarang Aku Aku Suka Air Kau Tahu Tapi Tolonglah Tidilik Hanya Kau Yang Dapat Menyelamatkannya Ketika Cinderella Memberitahunya Cara Menyelamatkan Gajah Katak Itu Terpesona Oleh Idenya Dan Akhirnya Melompat Ke Sayap Merpati Putih Merpati Itu Menerbangkan Tidilik Ke Arah Gajah Jangan Khawatir Kau Akan Mendarat Dengan Lembut Seperti Kapan Seperti Balon Tidilik Mengisi penuh Mulutnya Dan Perutnya Dengan Udara Dan Meminta Gajah Untuk Memegang Kakinya Beberapa Merpati Juga Membantunya Lalu Saatnya Tiba Merpati Memecahkan Balon Yang Mengikat Sang Gajah Apaku Yakin Rencana Ini Akan Berhasil Yah Jangan Takut Gajah Percayakan Pada Mereka Saat Merpati Memecahkan Balon Dengan Taruhnya Katak Tidilik Mulai Membawa Sang Gajah Cinderella Mengagumi Bagaimana Semua Hewan Bekerja Sama Seperti Sebuah Keluarga Perlahan Dengan Nafas Pelan Si Katak Membawa Gajah Mendarat Dengan Selamat Sang Gajah Sang Sang Gajah Gajah Sang Gajah Sang Sang Gajah Sisi Sindirella Jika Kau Tidak Melihatku Mungkin Balon Kau Akan Meledak Dan Aku Akan Jatuh Kau Sudah Aman Sekarang Tapi Jangan Hanya Berterima kasih Padaku Terima Kasih Lepada Tidilik Dan Merpati Di Sana Setelah Gajah Mencium Merpati Dengan Belalainya Dia Memberikan Sang Katak Tidilik Sesuatu Yang Disukainya Air Sepertinya Aku Sudah Mulai Haus Lagi Suatu hari Sindirella Menyadari Sesuatu Yang Aneh Di sudut Hutan Terpencil Saat Dia Sudah Sangat Dekat Dia Melihat Ada Telur Yang Sangat Besar Yang Hampir Pecah Aku Belum Pernah Melihat Telur Sebesar Ini Sepanjang Hidupku Sindirella Mengitari Telur Itu Untuk Melihat Apakah Ada Pemiliknya Bagaimanapun Tidak Ada Seorang Pun Disitu Bisa Jadi Ini Adalah Telur Ayam Atau Bahkan Mungkin Telur Burung Kemudian Sindirella Mendengar Suara Berderak Bagian Atas Telur Retak Dan Cangkangnya Jatuh Ketanah Saat Sindirella Melihat Kedalam Ia Terkejut Seekor Bayi Dinosaurus Keluar Dari Dalam Telur Apa Ini Ini Dinosaurus Bayi Dinosaurus Bayi Dinosaurus Dengan Rasa Ingin Tau Menatap Sindirella Meskipun Sindirella Awalnya Sedikit Takut Dia Dengan Lembut Memberikan Tangannya Padanya Bayi Dinosaurus Mengarahkan Kepalanya Di bawah Tangan Sindirella Dan Ingin Membuatnya Menyayanginya Manisnya Kamu Kemudian Dia Melompat Keluar Dari Cangkangnya Dan Mulai Memakan Tanaman Tanaman Kecil Di depannya Bayi Dinosaurus Aku Tidak Tahu Kenapa Kau Bisa Sampai Ada Di Sini Tapi Aku Harus Segera Mencari Ibumu Sementara Itu Burung Hantu Milik Sena Si penyihir Jahat Menyaksikan Semuanya Dan Bergegas Pergi Dia Menemui Sena Dengan Marah Yang Sedang Membaca Mantra Di Kuali Ajaib Dan Bertengger Di Bahunya Menceritakan Semuanya Dia Melihat Dengan Berbisi Apa Aku Tidak Berjaya Dengan Apa Yang Aku Dengar Dinosaurus Apalagi Dengan Cinderella Aku Harus Dapatkan Gigi Dinosaurus Itu Kau Mengerti Kan Aku Bisa Menjadi Lebih Abadi Dengan Gigi Dinosaurus Itu Cinderella Dan Bayi Dinosaurus Menuju Ke Istana Ketika Sena Mulai Merencanakan Untuk Menangkap Dinosaurus Aku Sedang Berpikir Jika Aku Membawamu Istana Apakah Mereka Semuakan Ketakutan Bayi Dinosaurus Itu Manis Itu Betul Tapi Dia Selalu Lapar Dia Menelan Setiap Tanaman Dia Lihat Dalam Satu Gigitan Dan Tumbuh Menjadi Lebih Besar Setiap Waktu Oh Oh Wow Kau Tunggu Begitu Cepat Iya Kan Bisa Bisa Kau Tidak Meninggalkan Tanaman Atau Buah Di Hutan Ini Bayi Dinosaurus Berlari Ke Arah Pohon Apel Yang Dia Lihat Ketika Dia Menggoyangkan Pohonnya Dengan Seluruh Kekuatannya Apel Apel Berjatuhan Ke Tanah Saat Dinosaurus Memakan Apel Apel Itu Dia Menjadi Lebih Besar Dan Lebih Besar Dia Menjadi Dua Kali Lebih Besar Dari Cinderella Hah Sepertinya Lebih Baik Aku Minta Pertolongan Liabel Saat Dinosaurus Sedang Makan Apel nya Cinderella Berlari Ke Bawah Pohon Kemiri Sedikit Lebih Jauh Dan Menyentuh Pohon Itu Dan Memanggil Pribai Liabel Liabel Cepatlah Datang Kesini Saat Itu Sekelilingnya Menjadi Bersinar Terang Dan Liabel Muncul Di Hadapannya Liabel Aku Butuh Bantuanmu Tentu Saja Cinderella Katakan Padaku Kau Butuh Pertolongan Apa Cinderella Menunjuk Dinosaurus Di Depannya Liabel Sangat Terkejut Melihatnya Tidak Kita Harus Mengirim Dinosaurus Ini Kembali Ke Jamannya Ke Zaman Dinosaurus Zaman Dinosaurus Iya Jika tidak Dia akan Terus Tumbuh Dengan Kecepatan Yang Cepat Kita Juga Harus Lindunginya Dari Orang-orang Yang Ingin Menyakitinya Tapi Bagaimana Kita Akan Mengirim Kejamannya Peribai Peribai Liabel Mengayunkan Tongkat Ajaibnya Sebanyak Tiga Kali Jadi Sebuah Portal Waktu Telah Dibuka Di Tengah Tengah Hutan Cinderella Mengambil Beberapa Apel Dan Mencoba Memikat Dinosaurus Menuju Bagian Itu Aku Tidak Bisa Membuka Pintu Gerbang Itu Terlalu Lama Cinderella Ayo Kau Harus Cepat Namun Saat Itu Sena Muncul Di Depan Cinderella Di Dalam Bola Ajaib Berhenti Dinosaurus Itu Harus Ikut Bersama Aku Tidak Penyihir Seperti Kau Harus Jauh Jauh Darinya Meskipun Cinderella Mencoba Membawa Dinosaurus Itu Lebih Dekat Kelorong Dengan Apel Apel Sena Telah Mengikat Tali Ajaib Lebih Dulu Di Tangannya Kepergelangan Tangannya Sendiri Dan Melemparkan Tali Kesekeliling Ekor Dinosaurus Di Sisi Lain Si Burung Hantu Mengambil Tongkat Ajaib Dari Tangan Liabel Dengan Marah Tidak Kembalikan Tongkatku Jika Tidak Gerbang Itu Akan Tertutup Selamanya Burung Hantu Mengabaikan Periang Baik Membawa Tongkatnya Dan Letakannya Di Tangan Sena Apa Yang Mau Kau Lakukan Sekarang Cinderella Sena Mencoba Menarik Dinosaurus Itu Ke arah Dirinya Dengan Tali Ajaib Dan Mencoba Menutup Lorong Tersebut Dengan Tongkat Ajaib Liabel Jangan Pergi Dinosaurus Berhenti Ini Tidak Berhasil Ketika Dinosaurus Semakin Mendekat Dan Semakin Mendekat Ke arah Sena Langkah Demi Langkah Terdengar Suara Yang Kuat Dan Aneh Dari Dalam Lorong Suara Aneh Apa Itu Ada Apa Ini Dari Mana Datangnya Sumber Suara Itu Ini Ini Adalah Suara Dinosaurus Ibu Dinosaurus Menggunakan Suara Ini Untuk Memanggil Anak 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 Datangnya Suara Itu Dari Gerbang Itu Ketika Bayi Dinosaurus Mendengar Suara Ibunya Ia Mulai Berlari Ke Arah Lorong Yang Mengikatnya Dengan Tali Ia Harus Menikutinya Berhenti Berhenti Dinosaurus Kau Kemana Kemudian Bayi Dinosaurus Dan Penyihir Jahat Sena Melewati Lorong Lorong Segera Menutup Menuju Jaman Dinosaurus Menatap Di belakang Mereka Cinderella Dan Liabel Tidak Tidak Tau Harus Apa Kita Berhasil Bayi Dinosaurus Akhirnya Kembali Pulang Ya Tapi Tidak Sendiri Saat Sena Tiba-tiba Mendapati Dirinya Berada Di Jaman Dinosaurus Dia Sangat Senang Pada Awalnya Karena Dia Melihat Banyak Gigi Dinosaurus Di Sekitarannya Ini Adalah Gigi Dinosaurus Sebentar Lagi Aku Akan Semakin Abadi Tapi Dia Tidak Tau Bagaimana Dia Pulang Karena Lorongnya Telah Tertutup Bagaimana Bagaimana Aku Bisa Kembali Tidak Tolong Aku Tidak Bisa Menggunakan Siirku Di Sini Tolong Aku Ketika Sena Sadar Ibu Dinosaurus Itu Mendekatinya Dia Mulai Berlari Menjauh Dalam Ketakutan Keluarkan Aku Dari Sini Aku Tidak Mau Disini Aku Tidak Mau Bayi Dinosaurus Telah Kembali Di Jaman Dinosaurus Liabel Telah Kembali Ke Negeri Peri Dan Cinderella Telah Kembali Ke Istananya Karena Semua Orang Bisa Berbahagia Bersama Dengan Orang-orang Terkasihnya Do Ni Terima Ni Tidak